Warga yang bermukim di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luhu mengajukan permohonan tegas kepada Kapolres Luhu dan Kapolda Sulsel untuk segera melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas yang diduga ilegal di Desa Kadundung dan Desa Rantebela pada Rabu 17 Agustus 2023. Warga mengungkapkan keprihatinan mereka atas aktivitas penambangan yang tak memiliki izin di kedua desa tersebut. Dalam pernyataannya, masyarakat mengungkapkan kekhawatiran akan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh penambangan ilegal ini. Mereka menegaskan bahwa keberlangsungan hidup masyarakat, utamanya generasi muda di masa depan, terancam oleh kerusakan lingkungan dan dampak pencemaran yang mungkin timbul akibat aktivitas penambangan tanpa izin tersebut. Warga menekankan urgensi perlunya penertiban segera untuk menghindari ancaman nyata terhadap kehidupan dan lingkungan. Dalam suara yang sama, mereka juga meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas dan mengambil langkah konkrit terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Kendati demikian, masyarakat merasa bahwa penutupan tambang ilegal menjadi hal yang sulit untuk direalisasikan. Salah satu warga yang enggan disebut namanya bahkan mengungkapkan kecurigaan akan adanya oknum aparat yang diduga memberikan dukungan terhadap aktivitas penambangan ilegal ini. Hal ini membuat penutupan tambang menjadi suatu tantangan yang lebih kompleks. Warga berharap bahwa pemangku kepentingan akan segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi situasi ini demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Terima kasih telah menonton!